Tapi jika kita start, jika kita on-kan saklarnya, maka timer kerja. Nah, oke teman-teman, disini sudah ada dua rangkaian yang dimana disini adalah rangkaian timer on delay. Ini juga sama, timer on delay. Yang dimana ini sangat penting sekali teman-teman harus memahaminya karena disini ada perbedaan dari timer tersebut. Jadi nanti si timer ini ada yang bisa menyala terus-menerus dan ada yang bisa mati timernya. Tetapi si kontaktornya nanti tetap bekerja. Rangkaian ini penting teman-teman, kenapa? Karena bisa menjadikan timer ini bisa tahan lama atau bisa awet. Saya sudah berkali-kali bahas di video sebelumnya ya tentang rangkaian ini. Bahkan sudah saya praktikan juga, nanti saya akan share bagaimana perakitannya. Nah, disini cara kerjanya seperti apa? Karena biasanya ini rangkaiannya dipasang di star delta ya, ataupun di rangkaian-rangkaian yang lain yang membutuhkan timer ini agar supaya awet, tahan lama gitu. Jadi bagaimana cara kerjanya? Tolong disimak teman-teman, pasti kalian lihat disini ada perbedaan rangkaiannya. Seperti apa? Benar teman-teman, disini rangkaian yang pertama ini tidak memakai pengunci. Rangkaian kedua ini memakai pengunci sini. Fungsinya pengunci ini buat apa? Yaitu nanti buat mengunci si kontaktor ini supaya terus bekerja. Disini juga tidak memakai pengunci, kenapa? Karena disini dilangsungkan di timernya. Tapi tetap saja nanti kontaktornya akan selalu bekerja. Oke, saya akan coba on-kan untuk saklar disini ya. Nanti timernya bekerja, kontaktor pun bekerja. Dan disini untuk CNO-nya ada perubahan. Kita coba tekan 3, 2, 1. Nah, 3 detik. Lalu berubah disini. Nah, berubah. Lalu kontaktor pun bekerja. Nah, disini sayangnya untuk si timernya terus-terusan bekerja teman-teman. Ini akan mati jika di-off-kan atau jika dilepas saklarnya. Seperti ini. Nah, lihat. Akan mati juga. Kontaktor juga mati. Tapi jika kita start, jika kita on-kan saklarnya, maka timer kerja. Nah, kontaktor pun bekerja. Nah, kalau rangkaian yang sebelah kanan ini, teman-teman, kontaktor ini bekerja tapi timernya nanti akan mati, teman-teman. Kenapa bisa gitu? Lihat, teman-teman. Kita uji coba. Disini saya contohkan 2 detik ya. 3, 2, 1. Kita on-kan untuk saklarnya. Nah, bekerja. Bekerja mengunci. Dan kontaktor kerja terus-menerus. Timernya mati, teman-teman. Kenapa mati? Karena NC yang kedua ini berubah menjadi terbuka. Sehingga si timernya ini mati. Jadi kontaktor ini akan terus-menerus bekerja karena dikunci di sini. Tapi timernya akan awet atau mati, teman-teman. Ini akan mati kontaktornya jika di-off-kan dari saklarnya. Kita lihat. Kita off-kan. Nah, mati seperti ini. Jadi kita lihat lagi. Kita on-kan lagi. 3, 2, 1. Nah, kerja. Lalu mengunci di sini. Nah, mengunci. Lalu kontaktornya kerja. Timernya mati. Sehingga akan awet seumur hidup. Bukan seumur hidup juga ya. Ya, tahan lama lah. Ya, walaupun rangkaiannya agak sedikit. Banyak ya. Tapi lebih efisien seperti ini menurut saya. Kenapa? Karena timernya ini akan awet, teman-teman. Berbeda dengan yang pinggir kiri ini. Timernya terus bekerja. Kontaktor pun terus bekerja. Ini akan mati timernya jika di-off-kan si saklarnya. Yang rangkaian ini bisa dipungsikan di star delta ya. Atau di rangkaian-rangkaian yang lain. Yang membutuhkan timer, teman-teman. Untuk praktiknya, saya sudah share. Sudah saya bahas juga. Silahkan linknya di atas ini ya. Teman-teman klik saja. Ada untuk perakitan rangkaian ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!